Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya denganku Papa mau beli apa lagi biar mama temenin Udah kok, Papa tadi udah beli baju toko Peci, sepatu Nadine kali Nadine 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 Di mana Tante Kayla Nggak ada kok Kalau itu baik Kenapa enggak Aku rela datang kesini Untuk kasih kamu kesempatan Mai Kesempatan yang kamu minta Aku ingin memperbaiki semua hubungan kita Tapi sekarang Semua itu jadi nggak penting lagi Dan bahkan kalau ibu kamu mau melemparan aku keluar dari sini Aku nggak peduli Eh, apaan sih? Kenapa sih setiap laki-laki pikirannya ke situ terus? Namanya perempuan enggak Percuma, sering-sering pulang juga Nggak hamil-hamil sampai sekarang Rael, sabar Itu kan omah kamu sendiri Ya aku tahu, Fi Tapi omah kok kaya gitu banget sih Udah deh, Rael Kalau masalah hamil itu nggak usah dengerin kata orang lain Emangnya kamu nggak sakit hati apa? Dikatain sama omah Ah, aku malah berharap Kalau omah itu bakal ngadoin kita Bener juga ya, Fideh Tapi Hati kamu itu terbuat dari apa sih? Kamu nggak pernah sakit hati ya, Fideh? Udah deh, nggak usah pake ngerayu Udah di sana berangkat ke kantor Udah mau jam 1 lho Halo, Bi Aku lagi makan siang di rumah nih, Fi Iya, ada meeting ntar jam 2 siang Sama PT Kriya Tama Iya, Fi, Papi tenang aja Aku nggak bakalan telat kok Kenapa, Fi? Oh, Papi mau makan sama Mami di luar Gitu dong, Fi, enak kan jadi pengantin baru lagi Iya, Fi ya Oke, Fi Kenapa senyum-senyum? Senang nggak mu? Awas ya kamu ntar malam, aku bales loh Jadi mereka nanyain kapan lamaran ya, Man? Iya, Pa Wah Mama sih setuju-setuju aja kalo kalian cepat nikah Supaya hidup kamu lebih jelas, lebih teratur Dan lebih bener, Man Ya kan, Pa? Asik Papa mau nikah Asik Om Norman mau nikah sama Tante Nabila Hooray Tas, Din Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah, lagi pada ngomongin apa, Ma? Eh, Pa? Eh, ini Lodo Norman Mau menikah Apa itu? Sayang Aku seksi nggak pake gaun ini? Yaudah deh, kamu mandi aja dulu Aku tunggu di sini ya Tapi mandinya aja lama-lama ya Kamu tau nggak, Kay? Gaun ini malah membuat kamu terkesan murahan Baru kali ini, Al Aku ngerasa bener-bener terhina Tega kamu nyakitin perasaan aku, Al Miska, kamu harus berlahan ya, Miska Farah Rauh, Miska, Ria Miska Farah Miska Farah, kamu mau ke mana? Aku nggak mulai dia lagi, Fit Fitkah, Fitkah! Kamu jangan berani ke Fitkah Farah, Fitkah! Farah, Farah, tolongin Ria Farah, Farah, tolongin Fitri, Fitri Kenapa sayang? Kamu mimpi apa? Hmm? Ya, Sobhradzim Huh? Ini dulu ya Aku mimpi ya, Ria Hehehe Kamu kenapa, Fit? Kok ketakutan gitu, Fit? Siapa? Siapa yang datang ke mimpi kamu? Awasnya, jangan bilang, eh, Dutanaya Bukan, Korrel Iya, iya Ya udah cerita siapa yang datang ke mimpi kamu, sayang Miskar Miskar Udah tidur lagi deh Kok marah sih? Ya, aku kan udah ngontrol emosi aku, Fit Tapi nggak bisa Yaudahlah Ah Ada apa ya sama Miskar? Kenapa tiba-tiba dia datang ke mimpi aku? Miskar Kayalah Kenapa dia? Gue pernah lihat dia jalan sama laki-laki lain, Ria Ya udah agak lama sih Jadwal itu malam-malam Mereka ngobrol berdua di taman Abis itu Mereka pergi satu mobil Dan kelihatan mesra banget Atas nama cintaku Iya, iya Ini udah jalan kok Sabar ya sayang ya Tadi kan aku nunggu suami aku pergi dulu Tiga belas menit lagi juga nyampe kok ya Yaudah Udah Maafin aku, Kay Aku udah curiga sama kamu Halo, Assalamualaikum, Kay Halo, kamu dimana sayang? Aku 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 udah deket kantor Kenapa, Kay? Hehehe Superman tuh gak boleh bohong loh Tadi Aku lihat suami aku Mau untitin aku kayak detektif gitu Kamu kalo curiga sama aku Ya kamu tanya dong ke aku Jangan untit Ehh Ehh, oke Ya Siapa sih yang gak curiga? Suami siapa yang gak curiga kalo istrinya udah mulai selingkuh? Eh, Mas Norman Ketemu lagi kita Hehehe Mau meeting ya? Iya, Mas Kebetulan produk klien saya Jadi sponsorshipnya acara Mas Norman Ehh, Mas Saya duluan ya Eh, Rah Ehh, ada yang mau gue ngomongin Eh, King Kong, lo ke dalam dulu deh Ntar gue nyusul Ehh Lo ke dalam gak sih lo? Lo ngeliat laki aja kayak gitu Ehh, lucu Kenapa, Mas? Ehh, gini Rel Gue mau ngomong soal Kak Ella Kak Ella Kenapa dia? Ehh, gue pernah liat dia jalan sama laki-laki lain Rel Ya udah agak lama sih Jaduh itu malem-malem Mereka ngobrol berdua di taman Abis itu Mereka pergi satu mobil Dan keliatan mesra banget Ehh, Ehh, Mas Kalo Kayla selingkuh Kenapa Mas gak bilang langsung aja ke Aldo, Mas? Gue gak mungkin lah ngomong sama Aldo Rel Lo kan tau rumah tangga mereka tuh sedang di ujung Tando Kalo gue ngomong ya masalahnya tambah runyam Ya gue pikir gue lebih baik ngomong sama Allah sebagai kakaknya Mungkin lo bisa lebih tenang dan bisa mencarikan solusinya lebih baik Emang iya sih, Mas Emang berat ngasih tau ini ke saudara sendiri Mas makasih ya infonya Saya bisa hindal Kayla Mudah-mudahan saya bisa bantu masalah ini Mas Ya, Ehh, Thank you Yara Gue seteng dulu nih Ya Kayla selingkuh Keterlaluan Loh, Maya Keadaan Rin gimana, Mil? Ehh, dia Ehh, semalam udah aku bawa ke dokter Cuman gak tau kenapa Sampai sekarang belum turun demamnya, Mai Aku mau liat dia ya Yaudah Ehh, Tunggu deh Mai Ehh, Tunggu deh Mai Hubungnya HP kamu juga mailbox terus kan? Iya, aku memang salah Aku gak kasih kabar ke kamu Aku gak enak badan kemaren Aku minta maaf ya Iya, iya gak masalah Cuman yang bikin aku bingung Kok bisa berangan sama Bram Bram waktu itu juga gak masuk kantor Gak ngasih kabar HPnya juga dimatiin Si Bram juga gak masuk kantor kemaren Kok kamu kaget gitu? Dia gak sedang di rumah kamu kan? Enggak, enggak Enggak kok Ehh, saya masuk dulu ya ke dalam Kayaknya Tante Maya Tante Maya Kenapa kemaren malam Tante gak dateng? Ehh, maafin Tante ya sayang ya Soalnya anaknya Tante Maya juga lagi sakit di rumah Jadi gak mungkin dong Tante tinggalin Aku kangen banget sama Tante Tante juga kangen banget sama kamu Yaudah makan ya Mil, tolong buburnya dong Harus habis ya makannya ya Biar cepet sembuh ya Tapi hari ini Tante gak usah ke kantor Disini aja temenin aku Papaku juga gak masuk kantor kok Ya gak bisa dong sayang Kalau Tante keseringan bolos Nanti dipecet sama Papa Gak dapet gaji deh Hehehe Tenang aja Tante Nanti biar aku yang bujuk Papaku Tante suratku kok gak dibalas Surat yang aku titipin Papa itu loh Tante Tante please Mau kan jadi ibuku Mau ya Tante punya sesuatu buat kamu Seru banget ceritanya Seru banget ceritanya Nanti kalo makannya pintar Tante bacain dongeng Mau kan? Mau, mau Yaudah makan dulu ya Gak apa-apa korel Tapi jangan sambil lupa makan ya Nanti kamu sakit lagi Fit, Fitri Ternyata dugaan kamu bener Fit tentang Kayla Fit Gak cuman kamu yang mergokin dia sama cowok lain Mas Norman Juga mergokin dia Fit Ya ampun Kok bisa gitu sih? Fit Jangan sampe Urusan ini ketahuan sama orang lain ya Baik Mami juga Papi juga Aku takut kalo ketahuan Malah urus ini tambah gawat Ya Rel Aku janji Aku akan jaga rahasia ini Kan aku juga mau hargai Kayla Yaudah aku mau kerja dulu ya Ya Rel Fit Ada apa sih sama Kayla? Maaf Mi Fitri gak bisa bilang apa-apa Farah gak ngebolehin Fitri Bicara soal Kayla sama orang lain Jadi maksud kamu Kamu juga rahasia sama saya Fit Kayla itu anak kandung saya Saya berhak tau tau gak? Maaf Mi Fitri gak bermaksud kayak gitu Udah lah Fit Kamu tuh ngapa sih berahasia segala Eh masalah Kayla itu masalah keluarga juga Kok kamu tuh berani sekali sih Ngomong kayak gitu sama mertua kamu Dengar ya Fit Ibu mertua kamu ini Tanya sama kamu Dan tolong dijawab Ada apa sama Kayla? Maaf Mi Fitri sebagai seorang istri Harus ikut kata suami Dan yang terpenting harus patuh Apa kata suami Setelah itu baru harus patuh kepada mertua Maaf Mi Fitri ke kamar dulu Ma Miki lama bikin ngelujak tuh Anak tuh Eh Ini masalah Kayla Kata Mas Normandia Mergukin Kayla sama cowok lain Yuga Papa kamu kemana sih? Lagi suami Lagi suami Lagi suami Lagi suami Orang itu Orang tua muridnya langsung Yuga Kok kayak gitu? Karena nanti disana Wali kelas kamu akan terangin tentang prestasi kamu Tentang apa yang harus diperbaiki dan apa yang masih kurang Jadi papa kamu itu penting banget kehadirannya Ya udah coba telepon ya Ya ampun Yuga HPnya juga mailbox Gimana dong? Papa udah gak sayang lagi lah sama Yuga Em Ren udah minum obat Dia lagi tidur sekarang Aku boleh berangkat ke kantor ya Ya Kasih ya Mai Kayaknya Ren udah tergantung banget sama kamu Kayaknya Udah gak bakal bisa lagi dipisah sama kamu Mil Kamu tolong denger aku ya Kalau aku memutuskan untuk datang kesini Itu sekarang karena aku sayang sama Ren Aku gak tega denger dia sakit Aku kepikiran terus Tapi kamu tolong juga bantu aku untuk jelasin sama Ren Kalau aku gak mungkin jadi ibunya Tolong jangan tanya kenapa Mil Karena seperti yang kamu tau Kalau aku masih istri orang Aku masih punya suami Aku punya anak Ikatan pernikahan aku masih resmi Dan sampai sekarang Aku masih berusaha keras untuk mempertahankannya Kamu tolong ngerti aku dong Mil Ya udah gak apa-apa Mudah-mudahan setelah aku jelasin ke Ren Kondisinya gak akan semakin parah Kamu jangan pakai Ren sebagai alasan dong Aku gak mengadang-ada Ren tuh sayang banget sama kamu Dia bener-bener ngarepin kamu untuk jadi ibunya Ya tapi ya Kayaknya dia harus belajar untuk realistis Karena itu semua gak mungkin Aku pergi dulu ya Mil Abis dari stesen TV, Real Real, gimana? Rencana Swansor Shep itu Al, ada yang gue pengen sampein ke lo tapi bukan masalah pekerjaan ini Soal apa, Real? Tapi gue mohon sama lo, Al Lo jangan emosi ya Lo tanggepin ini dengan kepala dingin ya, Al Ini masalah Kaila, Al Kata Mas Norman dia mergukin Kaila sama cowok lain Sebenernya Sebenernya Bukan cuma mas Norman, Real Nyokap gue, bahkan Nadine Pernah bilang gitu juga Makanya tadi pas Kaila pergi Gue coba buntutin Tapi ternyata dia janjian sama cewek kok, bukan sama cowok Enggak, Al Ini masalah serius, Al Gini aja, gini aja Lo pura-pura aja Gak ada kejadian apa-apa Jadi kita bisa nguntit Kaila lagi Nah Gue janji, Al Gue akan nguntit Kaila kemana pun dia pergi Makasih ya, Real Lo udah ikut mikir soal ini Kan gue udah pernah bilang sama lo, Al Kalo lo ada masalah cerita sama gue, sharing sama gue Yaudah Gue mau pergi dulu sama Moza Mau, apa Meeting sama Pak Wijaya Good luck ya Aku mohon Jangan pakai emosi lo, ya Jangan khawatir, Real Sampai gue belum lihat Bukti nyata soal perselingkuhan itu Gue gak akan buat tindakan ke Kaila kok Makasih ya Papa jahat Papa udah gak sayang lagi sama Yuga Papa bilang, Papa mau dateng ngambil nombor juga Aduh nak Maafin Papa ya Papa udah kesekolahan kamu, tapi gerbangnya ditutup Udah sepi, gak ada orang Ya iyalah Gak ada ada yang sabar Nunggu Papa lama banget Sekali lagi Papa minta maaf ya nak Besok Papa janji deh, pagi-pagi Papa kesekolahan kamu Yuga udah gak bisa canya lagi sama Papa Lagian, Papa sibuk terus sih Jadi gak bisa bagi waktu buat Yuga Ya Tuh kan di ngambek Man, Papa tau Kamu itu sekarang sibuk Banyak pekerjaan Tapi jangan gitu dong Sisain waktu buat Yuga Kasian Yuga tuh Iya Man Sesibuk-sibuknya kamu Kamu harus sisihkan waktu dong untuk Yuga Iya Ma, aku ngaku salah Soalnya tadi agak-agak ribet Jadi kau harus berubur syuting Coba Kalau Om Norman nikah sama Tante Nabila Kan bisa bagi-bagi tugas Om kerja Tante Nabila Berusin kayu Uga deh Nadi Mau kemana kamu? Mau nenangin kayu Uga dulu Kasian dia nangis Eh Ci, Ci Mau pacar langsung Mau dialamin Kamu tuh ya Masa anak kecil dikatain pacar-pacaran Kalau ngajarin yang bener Man Kamu ini Kok gak berubah-ubah sih? Iya maaf Aduh Kalo Uga kenapa nangis sih? Lagian Kayu Uga kesel banget sama Papa Dulu Pas Papa belum punya uang Papa perhatian banget Sama Kayu Uga Cuman kalo sekarang Ambil rapot aja Uga Kalau Kayu Uga Masih mending punya Papa Masih ada yang merahatiin Kalo Nadine Papa gak punya Papa gak ada Shhh Udah ya Din, jangan nangis Habisnya Nadine enggak mama kak Papa gak sayang sama Nadine Janjin Janjinya Gua mau jemput Nadine Sampai sekarang Gak dateng dateng juga He Nadine Mama kamu tuh Pasti sayang banget sama kamu Mana ada Orang tua yang gak sayang sama anaknya Eh Kenapa sih tuyul nangis? Eh Paul diapain tuyul? Enggak Orang bukan sama Uga kok Orang dia inget mamanya Kamu kenapa nangis nak? Nangis nangis sama mama om Dia dimana sekarang? Om juga gak tau dimana mama kamu nak Tapi yang pasti Mama kamu juga kangen banget sama kamu Doain aja ya Biar mama kamu sehat Finsa ini kan pencermanya masih sensitif Nanti kalo misalnya dia sakit perut terus kenapa napa gimana? Mama itu kasih makan sama Finsa Bukan racun Atas nama cinta Atas nama cinta Nadine 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 Siapa Miska? Enggak Jok Ternyata aku salah orang Nadine siapa? Udahlah lupain aja Ada apa lagi sih yang kamu sembunyikan? Jok Aku pusing Jok Udah kamu gak usah nanya macem-macem Aku mau istirahat dulu Nadine Nadine Mama kangen sekali sama kamu Mudah-mudahan kamu selalu sehat ya nak Mama yakin mereka mau merawat kamu dengan baik Kamu pasti jauh lebih bahagia disana Tinggal bersama Om Farel dan Nata Fitri Terus gimana? Keliatannya kemarin kamu sama Kaila udah baikan ya? Bagus deh kalo gitu Aku ikut seneng Akhir-akhir ini Aku suka curiga Kayaknya dia selingkuh deh bos Tapi ternyata dugaan aku salah Aku malu sendiri deh Tiga-tiganya aku duduk istri sendiri kayak gitu Ya gak mungkin lah Al Kaila tuh cinta banget sama kamu jadi gak mungkin dia selingkuh Eh Sorry mas Aku Aku cuma mau gedein volume-nya Soalnya aku suka banget sama lagu ini Ma kasih susu aja lapar kali Tadi mama udah kasih susu pak Ya gak mau Papa telepon Kaila ya Barusan mama telepon Kaila Tapi HPnya gak aktif Gak tau Kaila maunya apa sih Jadi ibu cuek banget deh Sia lo no kidding Apa keduan ya? Tunggu kek Aku tuh heran sama kamu Suka gak ngerti apa maunya kamu Kadang-kadang kamu selalu pengen jauh dari aku Selalu mengindah terus setiap aku hubungin Dan bisa tiba-tiba kamu pengen deket lagi sama aku Kenapa sih? Kamu tuh selalu ngasih aku harapan Kalo tau bahwa kamu gak bakal ngasih cintamu buat aku Kenapa juga kamu harus berharap kalo kamu tau cinta yang kamu harapkan itu gak akan kukasih ke kamu Ya namanya juga cinta ya kan? Manusia itu selalu menyerahkan hidupnya pada satu harapan Dan itu wajar kan? Aku yakin kamu gak sebodoh itu Gak mungkin kamu menyerahkan hidup kamu cuma demi harapan yang seperti ini Yaudah ya aku balik dulu Yuk Makasih mau minum apa mbak mas? Saya Gova Juice Kamu Orange Juice kan Al? Iya Kok kamu tau aku suka anakku mus? Ya iyalah Mbak Gova Juice 1 Orange Juice 1 Kamu apa Vin? Tebak dong Mos Masa kamu tau minuman kesukaan Aldo minuman aku kamu gak tau? Vin serius dong Kasian kan mbaknya nungguin Payah Minuman kesukaan aku aja gak tau Saya Lamenti aja Mbak Gimana sih kamu mos? Udah sering makan bareng kok lupa kesukaan Vino apa? Ya maklum lah Al Dia kalo pesen gak pernah sama Gonte Ganti terus Emang Minuman aja Gonte Ganti Sifat juga Gonte Ganti Kadang-kadang bisa dingin dan cuek Terus langsung berubah jadi ramadhan manis Eh Cuek lain Mendingan kita makan yuk Gak boleh loh makan sambil ngobrol Makasih ya mbak Makasih ya mbak Makasih ya mbak Ya ampun Al Kamu gak apa-apa kan? Kok minum aja deh jus punya aku dulu Gak apa-apa kok Makasih mas Aku pesenin lagi ya Gak usah biar aku pesen sendiri aja Mbak Gak Gua apa jusnya satu lagi ya Ya doyan loh Bubur bikinan mama Ya Apa? Mama kasih makan dia apa sih? Bubur biasa tuh Mama campurin bayam sama wortel kei Vinzai tuh gak biasa makan bubur kayak gitu Dia biasa makan bubur yang aku beli Abisnya Dia nangis terus Kayaknya kelaperan Ya kenapa gak telepon aku dulu sih? Tadi mama udah telepon Tapi HP kamu gak aktif Mama susah teleponnya Bukannya kenapa-napa ma Vinzai ini kan pencermanya masih sensitif Nanti kalo misalnya dia sakit perut terus kenapa-napa gimana? Mama itu kasih makan sama Vinzai Bukan racun Kamu kenapa sih begitu kei? Kayaknya kamu gak percaya sama mama Makanon anak mama jaman dulu tuh sama anak jaman sekarang beda Tidak 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 Wah May untung kamu disini Kamu akhirnya masuk kantor? Rin gimana? Aduh tadi Rin kebangun nyanyariin kamu Begitu dia tau kamu gak ada di sampingnya Demamnya langsung naik Tapi aku gak bisa Mil Aduh Tolong ya May Sekali ini aja Kamu bisa kok dateng ke rumahku sore ini Kasian Rin Nanyain kamu terus Yang punya masalah gak cuman kamu Aku juga punya masalah Mil Kamu ngerti dong Mil Kamu tau gak suami aku itu mau menceraikan aku cuman gara-gara dia pikir aku punya hubungan sama kamu Tunggu tunggu tuh Suami kamu tau dari mana kalau aku suka sama kamu Ya, ya karena dia tau semuanya Mil, kamu denger aku ya Aku sangat mencintai suamiku Mil Dan sampai kapanpun aku akan berusaha untuk mempertahankan rumah tanyaku Gimana seorang suami bisa sabar ya Kalau dia mendapati kenyataan Seorang istri yang dicintainya itu selingkuh Seorang istri yang dicintainya itu selingkuh Jorben Weh jangan gabur loh Kamu pikir aku bakal berterima kasih sama kamu Kamu gak usah mimpi deh Makanya jadi orang tuh gak sesuai jadi pahlawan Aku gak ada maksud kayak gitu Lain kali, hati-hati ya Cope tadi kamu bayar berapa untuk kamu pukulin, nah? Jadi, kamu pikir kejadian barusan ini rekayasa? Kamu gila ya? Pantes dong aku nuduh kayak gitu Tau juga selama kita pacaran dulu kamu selalu bawangin aku kan? Kamu kan tipe cowok yang pintar buat trik Aku tuh bener-bener gak kenal sama orang tadi Dia tuh bener-bener copet dan ini bukan rekayasa Kamu tau gak sih? Dari tadi pagi aku nungguin kamu di kampus Sampai kamu keluar kuliah Udah lah Mik, sekeras apapun usaha kamu Itu gak akan pernah berhasil Yaudah, kita bicarain di mobil aja ya Aku antar kamu pulang Enggak, makasih Mendingan aku naik taksi daripada aku harus naik mobil curian kamu Sia, saya tunggu sih, aku gak bohong sih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Miska, kamu dari mana aja sih? Tuh kan Dia khawatir sama kamu Kamu tadi dari mana, Miska? Aku tadi habis cari uang sama Mejo Ngemis lagi? Emangnya ada pilihan lain Tapi kan kamu gak mesti turun ke jalan Kamu gak pantas ada di jalanan Mis, kamu itu perempuan Cantik lagi Kehidupan di jalanan tuh keras banget Aku udah biasa kok Tapi kan masih ada pekerjaan yang lebih pantas untuk kamu Miska, aku bisa kok bantuin kamu Kerja di tempat temen aku Ya Lu serius nih, Ren? Di mana, Ren? Di tempatnya Gogi Dia punya usaha konveksi Lumayan besar kok Ya, tapi aku gak bisa jahit Kan gak mesti harus jahit Kamu kan bisa bantu-bantuin yang lain Yang penting, kamu punya pekerjaan tetap Dan bisa ngumpulin duit Ya Terima aja Kayaknya Kamu keberatan nih Duh Kenapa aku gak asrek ya Feelingku gak enak banget Kayaknya Renno punya maksud-maksud tertentu dibalik tawarannya ini Tapi gimana ngomongnya kebut, Jo ya? Memangnya kamu Gak mau ngerubah hidup kamu Biar lebih baik Gimana, Miss? Kamu mau? Ya udah Iya Wah, itu aku kemel Terus aku ketemu sama dia Tapi dia gak sendirian Dia jalan sama keluarga, bro Oke, jadi besok Masa sudah harus kelar revisi konsepnya ya Ya, Mas ya Supaya siangnya bisa di-pitching di studio Baik, Om Orang lihat dia jalan sama laki-laki lain, bro Ya udah agak lama sih Jadwal itu malam-malam Mereka ngobrol berdua di taman Abis itu Mereka pergi satu mobil Dan kelihatan mesra banget Gue tahu caranya Dari mana kamu, G? Abis ketemu sama selingkuh anakku Aduh, kenapa kamu? Maaf Apa seperti ini suami yang dihianati? Yang selalu pasrah Dan ngalah meski harga dirinya diinjek-injek istri sendiri Al Sabar ya Gue tahu ini berat buat lo Tapi semua ini pasti ada jalannya Gimana seorang suami bisa sabar, El? Kalau dia mendapati kenyataan Seorang istri yang dicintainya itu selingkuh Terima kasih 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 Terima kasih